Assalamualaikum guys Jumpa lagi di Gali Siria TV Kali ini kita akan membahas Tuntas mengenai protein skimmer Dari Boyu Dengan tipe WG308 Bagaimana review setelah Pemakaian selama 5 bulan Apa aja yang harus diperhatikan setelah Pemakaian 5 bulan, apa aja yang harus kita Lakukan untuk membersihkannya Kita bongkar semua secara tuntas Hanya di Gali Siria TV Terima kasih telah menonton Guys Nah Ini saya sudah membawa Kerdus dari Boyu WG308 Untuk tipe ini Hanya terdapat Di dalamnya Nah ini manual booknya Seperti ini Disini ada Tulisan Cina Tulisan Inggris Dan Jepang nih guys Jadi manual booknya Seperti ini Oke Di dalamnya juga Terdapat Untuk outlet Pembuangannya Nah jadi kalian nanti Dapat 2 outlet Pembuangan Seperti ini Ada pengaturan debit airnya Disini kalian bisa lihat Ini pengaturan debit airnya Dikurangin Atau dibuka Atau ditutup Nah Nah itu kita Mendapatkan Semacam kayak Certificate quality Gini doang guys Nah Kosong ya Jadi untuk outlet Nanti kita dapat yang seperti ini Atau yang Ada busanya Seperti yang dipasang Di Dalam akunum saya ini Oke Untuk boyo ini Tipenya ada 5 guys Ada yang WG308 Sampai WG428 Ini paling besar Dan ini paling kecil Ini saya beli Seharga Rp225.000 Di toko online Jadi kalian tinggal cari aja Di toko online Ya Harga juga jadi patokan Tapi hanya menjadi gambaran kalian Harganya berapa Seperti itu Oke Ini dari kemasannya guys Untuk spesifikasinya Kita lihat dulu Oke Powernya 6W Terus Untuk akunumnya 80-120L Nah untuk akunum seperti ini Menurut saya Lebih dari cukup Ini kapasitasnya 39L Untuk skrimer ini Harusnya lebih dari cukup Karena Pemakaiannya Di akunum 80-120L Oke Nah untuk Dimensinya Nah kalian bisa lihat Ini dimensinya guys Untuk tinggi Itu 260ml Jadi Sekitar 26cm Untuk Lebarnya 11,7cm Nah untuk Bentuknya Seperti ini Dan Dia tipenya Hang on ya guys Oke Nanti kita langsung review Pemakaian setelah 5 bulan Oke Saya beresin dulu ya guys Oke guys Ini kondisi Nano tank saya guys Sudah 2 minggu Belum saya Bersihkan guys Nah ini Rencananya hari ini Saya akan Bersihkan Semuanya Termasuk Potensi Skinnernya guys Nah ini dia Hasil dari Protein skimmer Itu guys Kotorannya Hitam sekali ya guys Nah ini warna Airnya Nah ini kotoran Nih Hasil kotorannya Ini Hitam Nah ini Busa-busanya Nah ini Kita bersihkan dulu ya guys Nanti Kalian bisa lihat Bagian-bagian Part dari semua Protein skimmer ini Saya copot-copotin guys Saya bersihin semua guys Oke guys Kita angkat dulu guys Oke guys Kita matikan dulu skimmernya Nanti kita masukin disini Kita cuci di kamar mandi guys Nanti kalian lihat Part apa aja yang bisa dibongkar Dari protein skimmer Boyu ini guys Saksikan terus Kita pakai ember Biar tidak basah Amarin guys Karena kalau air laut Tumpah-tumpah Lengket kemana-mana guys Bisa diomlinis Kita lihat Kotorannya ada disini Oke guys Ini bagian Protein skimmer Tumpah yang sudah kita bersihkan Nah ini Mesinnya nih guys Nah mesinnya seperti ini guys Ini ada buat Umbang awalnya Ini selangnya nih Selangnya masuk ke dalam sini guys Nah ini mesinnya dia Dia menggunakan Balik-baliknya seperti ini guys Kelihatan gak? Nah ini untuk settingan udara Nah ini untuk settingan udara guys Jadi kayak aerator guys Jadi ini puter-puter ya Ini bisa kita puter-puter disini guys Ini kita puter-puter Ke kiri ke kanan Untuk memperbesar atau memperkecil Nah seperti ini ya Ini mesinnya nih guys Oke Nah kabelnya Kalau kalian beli Colokannya seperti ini guys Ini tidak disertakan Dalam paket pembelian Jadi kalian harus beli lagi ya Sekitar Ya 15.000 15.000 ya guys Nah ini dalamnya seperti ini Ini corongnya Oke Nah ini tabungnya Tabung luarnya Nah ini untuk penampungan Kotorannya guys Ini penampungannya Ini tutupnya Nah ini untuk outletnya Outletnya dapet yang seperti ini Atau yang tadi kita lihat tadi Yang sebelumnya Yang ada L nya guys Nah ini busanya Nah untuk rakitnya seperti ini guys Jadi ini di bawah Kita masukkan yang ini guys Kita masukin ini aja ya Kita masukin yang ini aja Nah sudah Sudah Lalu kita masukin tabung luarnya guys Ini dia Tabung luarnya Seperti ini Ini tabung luarnya Tinggal diturunin aja Jadi gak perlu diputer-puter Ini ngeset Gitu aja Nah Untuk penampungannya Tinggal kalian taruh aja disini Nah Dia tidak akan jemlos ke bawah Karena Disini sudah ada Jendolannya guys Kalian bisa lihat disini Ini saya angkat dulu ya Nah disini ada jendolannya guys Kelihatan gak Nah ini jendolannya disini Disini juga ada jendolan Jadi Jadi tabung ini Tidak akan Ambrus ke dalam guys Nah ketahan gini ya Jadi sudah ketahan gini Nah untuk Aliran air keluar Dari tabung ini Nah ini tinggal masukin aja gini Oke Terus kalian tritup Penganggusannya Terus penampungannya Kalian di youtube deh Nah ini guys Sudah selesai kita rakit Dan ininya Kita masukkan ke sini guys Disini ada jepitannya guys Jepitan untuk selang Airator ya Masukin aja disini Jadi deh Oke guys Kita pasang lagi ya Oke Kita pasang ya guys Oke Sudah jadi guys Kita terpasang Tinggal kita colokkan Listriknya guys Ini kita colokkan Listriknya disini Nah itu guys Nah ini guys Skimmer yang sudah kita cuci guys Udah bersih kan Nah ini sudah terpasang Nah Untuk keninggian air Saya sarankan Settingannya segini guys Nanti tinggal nunggu berbusa Busanya naik ke atas Dan ada kotorannya lagi Nah ini dia Oke untuk revie Oke untuk reviewnya Setelah saya pemakaian selama 5 bulan Skimmer ini menurut saya cukup baik Kinerjanya Dan Sampai saat ini Sampai saat ini tidak ada kendala Atau kerusakan yang berarti Oke guys Untuk pertama kali kalian saat beli Itu akan muncul Buih-buih Mikro bubble Yang masuk ke dalam tank Nah Tapi Lama-kelamaan Mikro bubble itu tidak akan Masuk lagi ke dalam tank Nah kalau Mikro bubble yang kalian lihat ini Itu diakibatkan dari Filter hang on saya Menyedot Busa Dari aerator Dia masuk nantung Lalu menghasilkan Mikro bubble dari Ini guys Dari filter hang on Bukan dari Protein skimmer ya guys Ini dia protein skimmernya Sedang bekerja Ini guys Kondisi Setelah Aqualium saya Saya sudah cuci Ini guys Saya bersihkan Skimmernya Aqualiumnya Ini ikan-ikan ya guys Ini bak Batu jeruk Sama batu hirunya Belum mekar Habis saya matikan lampunya Oke guys Demikian video kita Membahas tuntas Mengenai protein skimmer Boyu WG308 Saksikan video Kita selanjutnya Hanya di Gali Seria TV Goodbye